Hai teman-teman sebagian teman-teman di Papua sepertinya sudah enggak sabar dengan solusi domestik dibawa ini kerana internasional dulu kalau kita ngomongin soal pelanggaran HAM soal ini adalah ya kita bicara itu sebagai isu domain itulah apa sebagai GPK sebagai OPM seterusnya tapi hari ini ini menjadi fenomena global dimana-mana orang bicara itu gitu ya di Vanuat di Pasifik di Inggris di Eropa di Afrika di Amerika di Kanada so ini kan penting berarti dan kita teman-teman di kemlu bener-bener ke kewalahan menghadapi ini begitu dan ini pemainnya adalah pemain baru yang dengan cara-cara diplomasi yang baru menggunakan logika demokrasi paket seperti kita ngomong seperti narasi kita narasi demokrasi dan human rights dibawakan di fora-fora internasional masuk ke semua institusi tadi gitu ya di Dewan HAM ada di indigenous peoples ada di MSG ada di PIF ada ini ini kan nah ini problem ini bagaimana kita mau mau kita respons gitu ya kan harus dialog harus dibicara gitu ya supaya kita nanti melangkah kedepannya ini masa lalu itu kan pembelajaran kedepan-kedepan ini langkahnya jadi selesai lah itu semuanya me 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 Terima kasih.